ini bahan kawesta yang kemarin saya pindah ke pot akhirnya sekarang ini sudah subur daunnya ini hijau mengkilap ya seperti itu ya sekarang kemarin ada kerjaan mengenai serut yang baru aja di nolkan ini dia bahannya dan ini saya dipermak lagi ini ya jadi jangan sampai pohonnya itu batang-batangnya menjadi besar terus susah untuk diarahkan jadi harus disesuaikan dengan bentuk cabang-cabangnya ini untuk untuk apa ini anak cabangnya saya bawa ke studio sederhana dulu ya ya seperti biasa disini ini udah gondrong sekali untuk pertumbuhannya ya jadi beberapa kemarin tak arahkan namun enggak saya buat video saya rasa ini juga perlu diikuti videonya untuk lebih detailnya ini jadi diikuti perjalanannya akhirnya waktu kemarin saya nolkan dulu sekarang sudah seperti ini Hai ini saya pruning dulu biar Hai jelas untuk Hai pertumbuhannya geraknya jadi untuk pruning bahan serut Hai pada saat pruning itu juga perlu di dikonsep dulu jadi gini ya misalkan ada nanti ada calon titik tumbuh seperti ini yang mau diambil ini tidak perlu di pruning ini tidak perlu dipotong nah seperti ini cabang-cabang yang nantinya mau digunakan itu tidak perlu dipotong sekarang walaupun sekarang belum bisa dikawati Hai contohnya ini ini bundikawati tapi disini tetep diarahkan supaya ini nanti cepat besar di ujungnya ini di los nah seperti ini kalau sudah selesai di pruning kawatin dulu yang perlu dikawatin untuk mengarahkan geraknya ya ini kemarin sudah sini nah ini yang bawah ini ya yang perlu dilanjutkan kembali untuk panjangnya di bawah seperti ini biasanya lebih jendrung nanti lebih panjang kemudian disini nanti akan ada seperti makota atau taju jadi disini agak panjang gitu nanti dipotong segini jadi ini ada titik tumbuh lagi ini 2 3 4 4 5 5 6 5 8 9 selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah di pruning eh sudah di pruning diwiring atau dikawatin arahkan semuanya ya jadi tahapan yang sulit untuk bonsai itu menyesuaikan cabang-cabangnya dengan karakter batang dan akar itu menurut menurut saya ya teman-teman karena untuk mengimajinasikan bonsai ke dalam pohon besar itu kadang-kadang ketika terat motong dan sebagainya itu nanti bisa berubah konsepnya karena ukuran dengan cabang dan batang itu kadang-kadang setelah dilihat itu berubah apalagi kalau telat motong untuk cabangnya bisa motong bisa dinolkan lagi jadi ini saya mencoba memotongnya itu ukuran dari pangkalnya gini cabang ini kurang lebih 3 per 4 karena masih ada cabang-cabang baru nanti yang dibesarkan sehingga cabang yang dipotong tadi itu akan ikut dibesarkan dari cabang tumpur tunas baru tunas baru yang baru ini hasil akhir sementara jadi sederhana dulu ini lanjutan kemarin waktu habis diinolkan itu ya jadi sudah subur sekali media yang saya pakai seperti kemarin yang sudah saya jelaskan ini pasir terus kompos sedikit tubuh kandang yang sudah lapo jadi masih pakai media lokal yang penting ini dia subur untuk akar ini sudah saya program yang seperti kemarin sudah saya tata tinggal atas saja ini ya ini dulu ya teman-teman kita panaskan kembali mumpung ini musim hujan terus kebetulan hari ini tidak ada hujan kita siram dulu terus kita tunggu lagi untuk beberapa bulan selamat mencoba salam satu hobi selamat mencoba